Shalom, selamat pagi. Maaf, ganti-ganti. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Rohani GKJ Cakranen Ratan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun berada, kita akan bersama-sama mempelajari ataupun mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk, kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji hormat kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirman Allah Tuhan, kami akan mendengarnya dan kami akan senantiasa melekat kepada-Mu. Dan kami mohon kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami. Roh Kudus kiranya hadir di hati kami sehingga kami mampu memahami apa yang kau kehendaki di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45 yang demikian bunyinya. Maria dan Elisabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melunjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya yakin bahwa di dalam kehidupan kita ini seringkali terjadi perjumpaan. Perjumpaan dengan banyak orang, berjumpa di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di pasar, mungkin di jalanan, mungkin juga berjumpa di dalam perjalanan itu. Kita kenal dengan orang yang kita jumpai, ataupun kita mungkin juga tidak kenal sama sekali. Dan mungkin kita hanya melihat saja, tapi ketika kita berjumpa kita tidak tahu siapa dia dan di mana rumahnya. Tetapi perjumpaan itu menimbulkan suatu sukacita ataupun bermacam-macam. Bermacam-macam ketika perjumpaan itu terjadi. Mungkin juga perjumpaan itu sekarang, sekarang ini di saat seperti ini, kita berjumpa itu bukan hanya di dalam tatap muka saja. Tetapi bisa berjumpa dengan cara virtual, seperti saat ini. Saya dengan Bapak, Ibu, Saudara tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi kita bisa berjumpa secara online. Dan itu dimungkinkan sekali. Perjumpaan-perjumpaan itu mempunyai arti yang bermacam-macam. Mungkin bagi seseorang yang berjumpa itu, keduanya menjadi sukacita. Tetapi mungkin juga perjumpaan itu menjadikan suasana yang tidak menyenangkan, karena ada rasa yang tidak suka. Atau mungkin perjumpaan itu menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman. Itu tergantung dengan siapa perjumpaan itu. Nah pada saat ini, kita tahu perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Di sini diceritakan bagaimana Maria itu seorang yang wanita yang masih muda, muda sekali. Tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perantara kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan yang seorang adalah Elizabeth. Elizabeth ini seorang wanita yang sudah lanjut usia. Tetapi sampai saat itu, Elizabeth belum dikaruniai seorang anak. Bagaimana kita tahu di dalam masyarakat itu, seorang perempuan yang tidak punya anak itu akan mendapat pandangan yang kurang enak. Jadi Elizabeth merasa sedih. Sedih karena tidak dikaruniai anak sampai saat itu. Tetapi ternyata ketika di usia tua, Elizabeth diberi berkat oleh Tuhan dikaruniai momongan. Dan waktu itu Elizabeth sudah mengandung, selama sudah mengandung 6 bulan. Dan ketika berjumpa dengan Maria, perjumpaan itu menjadi sangat meneguhkan. Karena dua-duanya perempuan ini sama-sama ada masalah berat yang harus dipikulnya. Maria yang masih muda harus mengandung dan belum, padahal belum kawin, belum meningkah, harus mengandung. Tetapi itu karena kehendak Tuhan. Dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam rencananya. Sehingga Maria menerima apapun kehendak Tuhan. Dan yang satunya Elizabeth yang juga di dalam permasalahan. Dua-duanya perempuan yang hebat, yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan untuk suatu karyanya, karya penyelamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan itu adalah perjumpaan yang sangat menyenangkan, meneguhkan. Tetapi sekarang yang mari kita lihat di dalam kehidupan kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan kita dengan orang-orang yang di sekeliling kita, yang lama tidak kita ketemui. Apakah perjumpaan itu juga menyenangkan bagi orang lain? Apakah perjumpaan kita dengan orang lain itu akan menjadikan suatu sukacita? Mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah perjumpaan kita itu diterima atau menjadi sukacita orang lain itu tergantung hubungan kita dengan sesama kita? Bagaimana sesama kita? Apakah perjumpaan kita itu dirindukan oleh orang lain? Karena sikap hidup kita akan sikap perkataan kita setiap saat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita cerminkan kehidupan kita di dalam keseharian kita. Perjumpaan yang sangat menyenangkan itu adalah cermin di mana Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Dan di sini Maria dan Elizabeth berjumpa dengan sangat hangat, bisa saling menguatkan. Nah ini perjumpaan yang sangat diharapkan dari kita, perjumpaan yang sangat dirindukan oleh orang lain. Perjumpaan yang bisa saling menguatkan. Itu mencerminkan bagaimana Natal ini kiranya bisa kita implementasi di dalam kehidupan kita dengan perjumpaan, dengan sesama kita. Dengan orang-orang yang mungkin di dalam keterburukan, mungkin mereka yang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kita bisa menjumpai mereka dengan keadaan yang suka cita dan bisa saling menguatkan, meneguhkan. Kiranya selamat Natal dan kiranya juga selamat Hari Ibu. Kita bisa menjadi wanita-wanita yang luar biasa, wanita yang hebat, yang nantinya juga akan dipakai Tuhan. Untuk menjadikan anak-anak keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Dan menjadi keluarga-keluarga Kristen yang luar biasa, Tuhan memberkati.